Persoalannya, jadi kalau di generalisasi seperti itu kan juga tidak bijak ya Jadi ini kan bukan soal aparat atau apa profesi orang tua Karena orang tua yang profesi apapun dia juga bisa melakukan kekerasan kepada guru Dan sebaliknya ya guru pun harus memahami bahwa saat ini metode pembelajaran yang berorientasi kepada siswa Itu menuntut satu cara mengajar yang berbeda, beda sekali Jadi memang kalau zaman dulu kita pun orang tua mungkin menegur anak, menjewer anak, memukul anak Itu biasa, kalau seorang anak-anak juga jauh lebih sensitif You hurt my feeling mama, boleh gak? Ada keluhan kan kalau kita bentak, baru bentak Apalagi lempar kapur, lempar ini, itu kan membuat anak-anak menjadi efek psikologis dan kesejahteraan Psikologis anak itu terpengaruh jangka panjang Jadi guru-guru juga di satu sisi, kita punya undang-undang pasal 42 Terkait dengan undang-undang guru dan dosen yang memang memberikan perlindungan hukum Jadi sebetulnya ya guru kalau terbukti bahwa dia itu melakukan sesuatu di dalam konteks mendisiplinkan anak Tanpa, nah ini termasuk kepada ketindakan kekerasan Nah ini batasnya ini yang suka, sulit ya Jadi kita membentak, itu termasuk kekerasan atau tidak Tapi kita sudah punya banyak undang-undang, termasuk undang-undang TPKF, undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga Itu jadi yang namanya kekerasan dari suami pada istri bukan hanya kekerasan fisik Kekerasan psikis juga, kita misalnya selalu ngebodoh-bodohin istri Ngejelek-jelekin dia, selalu mengkritisi sehingga si istri merasa insecure Itu juga semuanya termasuk kekerasan Nah ini mungkin belum juga menjadi satu pemahaman yang tak gitu Nah ini tapi memang membutuhkan pengertian termasuknya di orang tua Jadi orang tua juga di rumah tidak boleh memberikan contoh-contoh Tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan Pasian guru sudah susah-susah mendisiplinkan anak di sekolah dengan cara baru Tiba-tiba orang tuanya di rumah tetap menggunakan contoh-contoh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!